P.T. Suzuki Indomobil Sales mengandang P.T. Mitra Megah Profitamas, wan P.T. Mitra Putra Profitamas selaku dial resmi Suzuki memperkenalkan New Baleno untuk pelanggan di Banjarmasin. Launching New Baleno dengan penyegaran pada eksterior wan interior nang wayah ini tampil lebih premium, wan modern ini dilakukan di Efronte Jalan Bumi Masraya Banjarmasin Timur. P.T. Suzuki Indomobil Sales mengandang P.T. Mitra Megah Profitamas, wan P.T. Mitra Putra Profitamas selaku dial resmi Suzuki memperkenalkan New Baleno untuk pelanggan di Banjarmasin. Launching New Baleno dengan penyegaran pada eksterior wan interior nang wayah ini tampil lebih premium, wan modern ini dilakukan di Efronte Jalan Bumi Masraya Banjarmasin Timur, kemarian Jumat 17 Januari 2020. Dua, Satu, New Baleno dengan penyegaran dengan penyegaran Jalan Bumi Masraya Banjarmasin Timur. Dua, Satu, New Baleno dengan penyegaran Jalan Bumi Masraya Banjarmasin Timur. Interior Neo Baleno juga berbeda dengan Baleno sebelumnya, dikarenakan tersedianya auto-climate AC with heater di mana mobil ini kadah hanya memberikan suhu dingin, namun juga memberikan sensasi suhu hangat bagi pengewudi. Lilik Trigunawan menyatakan, Suzuki Neo Baleno menawarkan 6 varian warna, diantaranya Solid Freeride, Frame Strike Blue, Frame Midnight Black, Metallic Frameium Silver, Frame Active Light One Nang terbaru, Metallic Magma Gray. Sedangkan harga Neo Baleno di Banjarmasin, Rp 247.500.000 untuk transmisi otomatis, Rp 235.000.000 untuk transmisi manual. Tampilan dari depan saja, kita sudah tampilannya itu dari lampu saja yang pertama, itu kita sekarang sudah pakai LED, itu mungkin masih seperti lampu yang biasa. Ini sekarang sudah diletakkan dengan LED, gunanya apa? Supaya penerangan itu lebih terfokus, jadi lebih jelas, walaupun jaraknya 1 meter di depan, jadi lebih fokus, lebih jelas. Kemudian yang kedua, ini kita grill, kelihatannya lebih kukuk. Biasanya ini jenis-jenis sedang, akan kelihatan lebih rapuh, kalau ada tampilan di depan. Balennya sekarang dibesain, lebih modern, lebih sporty, dan kelihatan gagahnya masih ada. Kemudian muka dari interior, yang ketiga, interior kita ada panel dashboard, dengan sisi samping penumpang dan sepir, untuk ada kombinasi warna baru. jadi nggak gelap di dalam, jadi ada warna biru, itu lebih kesannya cerah, jadi mudah banget. Service Manager PT Mitra Megafrofit Tamas, wilayah Kalimantan Selatan, Haris Desimayanto, memastikan pelanggan Sunyuki, tetap merasa nyaman, pun aman dalam melakukan service, ataupun melakukan pembelian spare part. dikarenakan dealer Suzuki waya ini, telah tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, diantaranya Banjir Masin, Banjir Baru, Tanah Laut, Tabalong, bahkan di tahun 2020 ini, akan ditambah di beberapa titik lainnya, di Kalimantan Selatan. Pertambahnya dealer Suzuki ini, hujar Haris Desimayanto, sebagai upaya untuk mempermudah pelanggan setia Suzuki, dalam melakukan service ke dealer resmi Suzuki. Mengenai produk baru seperti ini, biasanya sebelum launching dilakukan, kami sudah melakukan yang namanya initial stop, sehingga sebelum produknya di launching, kami sudah menyetep beberapa spare part, yang istilahnya fast moving, sehingga ketika customer itu membutuhkan spare part tersebut, itu langsung tersedia, jadi tidak perlu indent. Tidak semua spare part kami sediakan, karena beberapa kategori spare part, yang sifatnya slow moving, tetapi yang fast moving tentunya, kami lakukan initial stop, sehingga produk belum launching, kami sudah siapin sepuluh setiap tahun. Untuk keamanannya, atau mungkin pernah jualnya sendiri, bagaimana Pak? Baik, untuk layanan pernah jual, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami dari after sales di Mitra Suzuki ini, kami menyediakan layanan service, penggantian spare part, itu hampir di semua kota Ranggupaten, di Kalimantan Selatan, begitu juga di Kalimantan Tengah. Ada beberapa yang memang belum kami layani, tetapi dalam tahun-tahun ini juga, kita akan melakukan semua covering di daerah kota Ranggupaten di Kalimantan Selatan, kita sediakan semua.